Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah mengajak peran aktif masyarakat lawas padai modus peredaran narkoba melalui media sosial. Ditemui di temanggung Kepala BNNP Jateng, Brigjen Pol Agus Rohmat menyebut pihaknya secara rutin melakukan patroli cyber. Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Jawa Tengah telah memetakan adanya pergeseran modus operandi peredaran narkoba yang semula dilakukan secara konvensional atau langsung, kini dilakukan secara daring, mulai melalui media sosial seperti Facebook atau Instagram hingga blog atau forum. Pemesanan melalui medsos, seperti dijelaskan Kepala BNNP Jateng, Brigadir Jenderal Polisi Agus Rohmat di Kabupaten Temanggung pada 14 November, biasanya dilakukan dengan bertransaksi melalui pesan yang terenkripsi secara end-to-end antara pembeli dan pengedar, dengan memiliki kode keamanan masing-masing. Selanjutnya, pengiriman barang dilakukan melalui jasa paket. Sebagai upaya pencegahan, BNNP Jateng kini gencar menyosialisasikan bahaya narkoba ke seluruh lapisan masyarakat, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa. Selain membentuk tim patroli siber, yang secara intensif melakukan pengawasan peredaran narkoba di media sosial. Selain secara intensif bekerjasama, baik di dalam maupun luar negeri, termasuk dengan forum koordinasi pimpinan daerah. BNNP Jateng mencatat, hingga bulan Oktober pihaknya bersama Polda Jateng telah menangkap 602 orang pengguna dan pengedar narkoba. Dengan tingginya peredaran narkoba, BNNP Jateng mengajak masyarakat agar secara aktif melakukan pencegahan, di mana jika menemukan transaksi narkoba di lingkungannya untuk segera melaporkan ke polisi. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan.